Tapi sebenernya kita juga, it's not a situation they wanna be in, ini bukan suatu kondisi yang ideal kan Karena seperti Abizar itu, dia harus mendukung punggung keluarga karena memang sudah tidak ada lagi almarhum UJ kan Dan dia harus membantu Umi dan juga adik-adiknya Dan ternyata dilakukan oleh Abizar ini juga banyak dilakukan oleh artis-artis lain yang sekarang sudah ngetop Tapi mereka harus mulai dari bawah loh Len Oh ya ini ada siapa aja, memang banyak sekali ya Nah ini sebenernya adalah dua nama yang kali ini kita beritakan tapi terlepas dari satu sama lainnya Bisa kan kalau nyebutin sama Raffi Ahmad sama Ayu Ting Ting, beritanya kayak yang lain kan Langsung dirinya beda-beda gitu ya Bukan, kali ini kita membahas karena mereka memiliki suatu kemiripan yaitu mereka juga adalah tulang punggung keluarga Jadi Raffi Ahmad ada, Ayu Ting Ting, Zazke Gotik juga loh pemirsa Terus kemudian ada Iris Bella, ada Rastia Indri Cukup banyak ternyata mereka yang harus bekerja bukan hanya untuk seneng-seneng tapi untuk keluarganya Oke tapi kira-kira kita harus menyapa pemirsa di pagi hari ini Hai, selamat pagi nih pemirsa Karena begitu masuk kita harus jadi, hai, oh ini agak-agak bikin kita, uh hebat ya gitu Saya ingin-ingin bikin diri sini juga hebat ya Landa Oh iya, inilah insert pagi bersama Selenatan Dan saya Melania Mulai dan inilah dia beritanya langsung untuk Anda Tuh kan, semangat kan Langsung semangat ya Yang tadi, beritanya tadi kan, beritanya tadi Sekarang, sekarang, sekarang Sekarang aja Oke kita kasih, kita juga pengen tahu Hidup memang tak selamanya indah Di antara kaum beruntung banyak pula yang dilahirkan tanpa keadaan berkecukupan Bahkan tak jarang ada pula yang harus mengemban tanggung jawab lebih besar dari teman-teman sebayanya karena tuntutan hidup Beberapa artis di bawah ini mempunyai tanggung jawab yang lebih Dari sekedar dapat hidup enak dan mempunyai penghasilan untuk membeli baju semata Artis-artis ini bahkan menjadi tulang punggung keluarga di usianya yang masih terbilang muda Siapa saja mereka Sudah bukan rahasia lagi bila artis Raffi Ahmad sudah harus bergelut dengan dunia hiburan Sejak usianya masih menginjak 16 tahun Ya, Raffi bahkan harus bertarung dengan hidup yang keras Untuk menjadi orang tua dan tulang punggung bagi adiknya dan sang ibunda Sejak ayah mereka wafat di usia Raffi yang baru 19 tahun Untuk bisa mencapai posisi seperti yang sekarang ini bukanlah hal yang mudah bagi Raffi Ia baru mulai ramai job setelah berhasil membawakan sebuah acara musik Kini Raffi berhasil mengangkat rajat keluarganya Tak hanya menjadi penyelamat keluarga Raffi dan Nagita Slavina bahkan dikenal sebagai salah satu keluarga artis terkaya di Indonesia Tak jauh berbeda dengan Raffi Ahmad Artis Gracia Indri juga harus rela melepas kepergian sang ayah di usianya yang baru menginjak 19 tahun Sejak itu Gracia Indri lah yang banting tulang agar ibu dan adiknya tidak terbengkalai Untuk mencapai kondisi mapan tanpa seorang ayah Gracia mengaku harus meninggalkan kuliahnya Dan kini Gracia bisa lega lantaran adiknya sudah lulus kuliah Ia pun sudah mampu menyediakan rumah untuk adik dan mama tercintanya itu Memang dari awalnya kan sudah begitu gitu Dan tidak, belum berniat sampai sekarang ini untuk ngurus sendiri Atau bahkan mencari orang lain untuk mengurusi schedule Ibu kan juga gak ada kerjaan selain ngurusin aku Daripada di rumah, daripada cuma sendirian di rumah Adikku juga kan di tanada long term ya dalam waktu yang lama Ini adalah suatu pekerjaan yang positif yang ibu bisa lakukan Tidak stay everyday di rumah gitu kan ya Masih bisa berkomunikasi dengan banyak orang Masih bisa apa namanya Masih bisa berkomunikasi tentang schedule Hiburan buat ibu gitu Kalau di rumah sendiri pikiran jelek masuk Sendirian yang ada pikiran macam-macam Anak gimana ini gimana Ah udahlah mendingan Beratnya hidup menjadi tulang punggung keluarga juga harus dialami Ayu Ting Ting Ya jauh sebelum sukses Ayu harus berjibaku dari panggung ke panggung Untuk memenuhi kehidupan keluarga Ayu bahkan tidak mempunyai budget khusus Untuk membuat baju-baju yang dipakainya untuk naik panggung Ayah Rojak mengaku menjahit sendiri baju untuk bernyanyi Ayu Ting Ting Namun ia beruntung kehidupan berbalik Setelah single alamat palsu meledak Ayu mulai mampu membelikan segalanya dari sandang hingga pangan Kini bahkan Ayu membelikan villa untuk keluarga tercinta Dan menaikkan haji kedua orang tuanya Selain Ayu Ting Ting Nama Zazkia Gotik juga termasuk sosok artis yang berjuang penuh dedikasi untuk keluarganya Ya setelah mampu menaklukkan dunia hiburan Zazkia tak lantas begitu saja lupa dengan orang tua Terbukti ketika dirinya sukses menjadi penyanyi besar Ia mendirikan rumah kontrakan dengan 10 pintu untuk orang tuanya Sebagai bagian dari bekal untuk memenuhi kehidupan keluarganya Tak hanya sederet artis di atas Hamis Daud pun rupanya memiliki tugas yang sama Ia bahkan membantu keuangan keluarganya dengan menerapkan pola hidup hemat Hal ini semata dilakukan agar segala kebutuhan untuk anggota keluarga lainnya dapat terpenuhi Beratnya tantangan hidup juga dialami artis Iris Bella Pas keorang tuanya bercerai ia harus memposisikan diri sebagai tulang punggung keluarga Di usianya yang masih muda wanita 19 tahun ini pun harus kerja keras demi membahagiakan ibu dan adiknya Bahkan berkat hasil jeripayanya sendiri Iris berhasil membangun sebuah rumah yang khusus ia dedikasikan untuk sang mama Kedua orang tuanya sudah bisa memang udah dari ini aku mau 8 tahun Jadi ya karena semua orang kan dilahirkan di dunia ini dengan apa ada tujuannya ada purpose gitu kan Dan mungkin aku tujuannya memang untuk membantu keluarga aku Dan aku sih alhamdulillah dengan itu aku mendapat sebuah kesenangan sendiri Dan aku bersyukur banget lah Apa bagiannya itu berlipat-lipat ya Alhamdulillah, alhamdulillah aku udah lagi menyelesaikan rumah Pengen berangkatkan apa mama haji juga apa segala macam Kalau bisa sekeluarga juga Ya itulah maksudnya Bekal untuk memenuhi kehidupan keluarganya Tak hanya sederet artis di atas Hamis Daud pun rupanya memiliki tugas yang sama Ia bahkan membantu keuangan keluarganya dengan menerapkan pola hidup hemat Hal ini semata dilakukan agar segala kebutuhan untuk anggota keluarga lainnya dapat terpenuhi Beratnya tantangan hidup juga dialami artis Iris Bella Pas keorang tuanya bercerai Ia harus memposisikan diri sebagai tulang punggung keluarga Di usianya yang masih muda Wanita 19 tahun ini pun Harus kerja keras demi membahagiakan ibu dan adiknya Bahkan berkat hasil jeripayanya sendiri Iris berhasil membangun sebuah rumah Yang khusus ia dedikasikan untuk sang mama Langkah kedua orang itu sudah bisa Memang udah dari ini Aku mau 8 tahun Jadi ya begitu Karena semua orang kan dilahirkan di dunia ini dengan apa Ada tujuannya, ada purpose gitu kan Dan mungkin ya aku tujuannya memang untuk membantu keluarga aku Dan aku sih Alhamdulillah dengan itu Aku mendapat sebuah kesenangan sendiri Dan aku bersyukur banget lah Apa bagiannya itu berlipat-lipat deh Alhamdulillah, Alhamdulillah Aku udah lagi menyelesaikan rumah Pengen merangkatkan apa Mama haji juga Apa segala macam Kalau bisa keluarga juga Ya itulah Tuh hebat ya Tangan pertama tadi sangat inspiratif loh Jadi memang Walaupun mungkin mereka mulai dengan kondisi yang tidak ideal ya Orang tuanya sudah tidak ada Terus mau ditanggung keluarga Tapi ternyata akhirnya mereka pun bisa sukses Jadi happy ending loh Jadi walaupun lengkap Tapi mereka ingin mengambil tanggung jawabnya Dan menurut aku ini tidak bisa hanya dikatakan sebagai tulang punggung gitu Karena begitu kita merasakan tulang punggung Jadi kayaknya beban banget Berat banget gitu Tapi kalau kita mikir aja Ini adalah tanggung jawab Kalau ditanggung dari Itu saya juga butuh loh Ya kalau misalnya memang menjadi sebuah tanggung jawab Tidak merasa beban Karena ini baik loh buat kita Nanti misalnya bisa memanis dengan baik Dan akhirnya Menjadi inspirasi juga Mungkin yang selanjutnya ini Inspirasi juga bagi anda yang ingin hamil Karena ternyata kalau hamil itu Penting juga kita menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita Betul sekali Dan berita kita yang berikut ini Seperti terinspirasi dari sahabat Di sebelah saya nih pemirsa Gemar banget berolahraga pada saat kehamilannya sampai besar pun Ya kan ini ada andil Yang katanya tetap melakukan olahraga Walaupun sedang mengalung Tapi kabarnya sekarang Baru mulai merasakan hamil Nah kira-kira rasa hamil itu akan mengganggu di olahraga gak ya pemirsa? Ya berarti akan hadir setiap lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton!